Akhirnya Raisa nikah juga ya? Iya, pada rame tuh di sosmed Raisa nikah. Yang cowok pada sedih galau, padahal kenal juga kakak. Emang kamu gak sedih? Ya ngapain aku sedih? Ya kan kamu ngefans sama Raisa. Ya kan aku ngefans sama suaranya. Kalau dia nikah ya gak apa-apa lah, biasa aja. Kecuali kalau dia nikah terus dia gak bisa nyanyi lagi, suaranya berubah. Itu baru aku sedih. Ya siapa tau aja abis nikah suaranya berubah. Abis nikah suaranya berubah? Berubah gimana? Abis nikah suaranya mendesah gitu. Cinta, unuhi, ariha, oh ya Allah. Iya gitu banget sih pikirannya. Di lagian kamu ada-ada aja. Raisa nikah ya aku gak sedih lah. Yang sedih itu kalau aku Raisa nikah sama kamu. Gila lu. Lu gila. Kau bisa gak sih kalau kenalan sama temen-temen aku yang cewek gak usah ganjen? Ganjen gimana? Itu tadi kamu kenalan pakai senyum manja. Ih perasaan tadi aku kenalan biasa aja deh. Biasa aja gimana? Orang tadi kamu pakai senyum manja aku liatin. Kalau kenalan tuh harus tegas, cool jadi cowok. Terus aku kenalan harus gimana? Ya gak gitu juga kali. Tapi ya gak harus yang mat kecil. Ya gak apa-apa itu menunjukkan kalau aku lelaki yang lembut. Halah untuk diri loh. Itu ganjen namanya. Ya ya maaf salah mulu gue. Ya emang kamu selalu salah. Kesel aja. Kalau punya otak tuh mikir. Pikir-pikir. Ada aku aja tadi kamu ganjen. Gimana kalau tadi gak ada aku? Ya kalau tadi gak ada kamu. Ya gak mungkin lah aku kenal sama teman-teman cewek kamu. Kan yang kenalin aku ke teman-teman cewek kamu kamu. Kalau kamu gak ada ya semua ini gak akan terjadi lah. Iya sih. Kamu tuh selalu salah. Bikin kesel dong gak. Kalau punya otak tuh mikir-mikir. Besok aku mau ke rumah saudaraku. Kamu mau ikut gak? Wah gak bisa sayang. Besok aku udah janji. Mau ketemu sama teman-teman lama aku. Ketemu di mana? Di kafe dekat sekolah. Sama siapa? Sama teman-teman lama aku. Tuli kamu ya? Ya teman-teman lamanya tuh siapa? Cewek cowok. Cowok. Ya awas aja. Kalau sampai kamu macem-macem. Macem-macem apa sih? Emang aku ngomong macem-macem sama cowok. Ya siapa tau aja kamu bilang cowok. Ternyata besok ada ceweknya. Terus kamu ganjen-ganjen. Ya ampun pikiran kamu tuh ya. Kamu tuh ngomong gitu seakan-akan kayak aku tuh ganteng gitu. Aku tuh gak ganteng. Aku tuh jelek. Kecuali kalau aku ganteng kayak Zen Malik. Baru kamu takut aku selingkuh. Aku macem-macem. Ya emang benar kamu jelek. Tapi kan kamu pintar mau dosing cewek. Kalau besok kamu ketemu sama matang kamu. Terus dia bilang. Aduh aku kangen nih sama kamu. Jalan yuk gimana? Ya maulah. Jislah kamu. Nostalgia enak itu. Kamu kemana aja sih disuruh jemput jam 1. Sekarang baru nyampe. Cuma telat 10 menit doang. Ya tetap aja telat. Nggak enak tau nunggu walaupun cuma 10 menit. Ya elah lebay banget sih kamu nunggu 10 menit doang. Pes segitunya. Namanya juga manusia. Lalu pudar kesalahan. Kamu tuh ya. Udah salah nyanyi lagi. Bukannya minta maaf. Ya 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 maaf. Ah kamu nunggu 10 menit doang. Pes segitunya sewot. Aku nungguin kamu sejam dua jam make up. Sabar aja tenang tenang aja. Kapan ya aku make up sampai sejam dua jam. Kamu aja lebay. Kemarin aku nyampe rumah kamu jam 3. Kita baru jalan jam setengah 5. Satu jam setengah cuma nungguin kamu make up dandan. Misalnya kamu sendiri. Kenapa kamu dateng jam 3. Kenapa kamu nggak dateng jam setengah 5. Jadi nggak usah pakai nunggu-nunggu segala. Kan kamu yang nyunggu dateng jam 3. Jangan terlihat ya. Mana sih kamu? Oh yaudah sih. Namanya juga manusia. Nggak lupet dari kesalahan. Ah pepe lah. Wih ada film baru nih. Ah bagus nih. Eh nonton nih. Film apaan? Film baru. Oh iya film itu bagus tuh. Iya aku juga pernah lihat deh. Trailernya mantep itu film. Iya bagus tuh. Beneran kan bagus. Nah tonton mati ya kan. Iya. Yaudah gue make up dulu ya. Udah lama, 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 lama. Nggak bentar. Cuma 5 menit. Udah, 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 udah. Kau cerah kok. Iya. Alam banget. Udah gak sabar gue penang tapi lama. Wah mana sih dia? Katanya ini 5 menit. Udah, yuk, jam. Wah bagus nih. Saya yang ngeliat deh. Si Desi lagi liburan. Bagus deh tempatnya. Desi siapa? Itu temen SM aku. Yang mana aku kenal. Itu loh yang aku pernah kenalin ke kamu. Nggak tau aku. Itu loh yang kita pernah ketemuan di kafe. Kafe mana? Nggak tau lah. Lupa aku. Itu loh. Yang dadanya gede. Oh iya. Ingat. Itu aja ya. Naluri. Wah, mungkin gede ya. Gede banget. Itu aja yang diingat. Ini bagus sih atasnya. Iya bagus. Harganya murah loh. Nginjol temen aku sih Budi. Makanya harganya dimurahin. Tapi aku gak punya duit. Padahal pengen banget. Ibu kota Jawa Barat apa ya? Bandungan ya? Gimana? Aduh, bagus banget nih pas. Pening banget. Oh iya. Kemarin aku baru bayar uang kosan. Nama, bayar kredit. Tak perlu bayar. Oh iya. Temen aku nih si Budi. Pernah diputusin sama ceweknya. Gara-gara dia pelit. Udah jelek pelit lagi. Maksud kamu apa? Nggak ada maksud apa-apa. Orang aku cuma cerita doang. Temen aku juga ada. Yang diputusin sama ceweknya. Gara-gara dia pelit. Jelek. Tuh kan? Iya, tapi sehari setelah diputusin tuh cewek mati. Diracunin loh. Tau-tau mati aja kegelit. Ihh, serem. Oh iya. Ibu kota Sumatera Utara apa ya? Lupa kok. Bandung. Oh iya, Bandung. Wah, habis lebaran makin padat dipasti Jakarta. Kenapa emangnya? Biasanya orang dari kampung ke Jakarta bawa saudara. Pikirnya di Jakarta biar sukses. Padahal kan sukses mah dimana aja bisa. Nggak harus di Jakarta. Ya sama kayak kamu dulu. Dari kampung ke Jakarta pengen banget sukses. Sampai Jakarta nggak jelas. Ini enak aja. Kamu kali pengen banget ke Jakarta buat sukses. Tapi malah nggak jelas. Aku ke Jakarta bukan pengen sukses. Aku ke Jakarta pengen ketemu sama kamu. Bombal mulu sih loh.